Assalamualaikum sahabat bos Ini dia 3 kultur shock yang akan anda alami ketika pergi umroh Yang pertama ketika kita sholat di Indonesia Maka akan sangat lumrah ketika menemui wanita sholat pake mukena Bahkan seperti kurang afdol kalau gak pake mukena Tapi ketika umroh kalian akan menemui wanita sholat cukup pake abaya atau gamis Yang penting aurat ketutup, longgar dan polos Kalau ada yang sholat pake mukena biasanya orang Indonesia dan Malaysia Yang kedua para pedagang disana biasa meninggalkan dagangan mereka begitu saja ketika waktu sholat telah tiba Tanpa memasukkan atau mengucingi dagangannya Memang luar biasa sekali ya Yang ketiga tidak ada kota amal Ya disana memang tidak ada kota amal di masjid-masjid Apalagi masjid nabawi, gak ada sama sekali Jadi nanti kalau umroh gak perlu siapin uang untuk dimasukkan ke kota amal Gak akan nemu Apalagi ya? Coba komen kalau kalian pernah ngalamin Gak akan nemu Tidak ada kota amal di masjid-masjid Tidak ada kota amal di masjid-masjid